Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum mendengarkan novel, Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa, Like, Sir, Dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4816. Mendengar kata-kata Harvey York, Pria feminin itu tertegun sejenak. Lalu mencibir, Wah, kamu tidak buruk. Kamu sangat pintar. Tapi kamu harus tahu bahwa secara umum, Semakin pintar seseorang, Semakin pendek hidupnya. Kamu tahu terlalu banyak. Dan kamu ditakdirkan untuk segera mati. Karena itu, Pria feminin itu masih menyipitkan mata dan melihat sekeliling. Lalu mencibir. Dia awalnya berpikir bahwa Harvey York telah menyiapkan penyergapan. Tetapi sekarang tampaknya Harvey York tidak hanya tidak menyiapkan penyergapan. Tetapi juga menunggu untuk mati di sini. Benar-benar meyakinkan. Saya tahu banyak hal sebagai pribadi. Namun, Saya tidak pernah memiliki keinginan untuk mati. Harvey York masih perlahan menulis kaligrafi. Dan yang tertulis di pena adalah Sungai yang semengalir di timur. Dan ombak menghanyutkan para pahlawan. Masing-masing dari mereka membawa niat membunuh yang samar. Dan niat membunuh juga mengandung paksaan tanpa akhir. Jenis yang membuat generasi muda pusing hanya dengan melihat mereka berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Pria feminin itu sangat meremehkan perilaku Harvey York yang berpura-pura. Hanya ada satu hal yang ingin Anda tulis sekarang. Dan itu adalah catatan bunuh diri Anda sendiri. Bagaimana kamu akan menulis? Namun, Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa yang terbaik adalah menyumbangkan warisan Anda ke rumah kesejahteraan. Karena setelah membunuhmu, Tuan Muda Wainer akan membunuh seluruh keluargamu. Sembilan klanmu akan membayar harga untuk tindakan sembronomu. Tunggu saja, Harvey York tersenyum dan berkata, Apa? Hanya sembilan klan yang terbunuh. Tetapi delapan belas generasi leluhur saya tidak digali. Pulang dan abu yang patah. Penjahat itu sedikit tidak memenuhi syarat demi kamu. Mendengar kata-kata ringan Harvey York, Pria feminin itu tertegun sejenak. Dan kemudian mencibir, Sombong. Arogan. Sombong. Hancurkan langit. Tapi aku tidak tahu apa artinya. Kamu pikir aku tidak tahu. Kamu memiliki pengawal di sisimu. Eduani Yorki dari Hong Kong yang berjudiaman. Apakah dia sangat kuat? Sudah ku bilang. Aku telah mengatur puluhan pria bersenjata untuk bersenang-senang dengannya. Dia harus mengupas kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Singkatnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kartu trufmu yang benar sendiri tidak ada artinya di depanku. Harvey York sudah menulis saat ini. Keberhasilan atau kegagalan berbalik. Kemudian dia selesai menulis. Berapa kali matahari terbenam berwarna merah. Sebelum meletakkan serigala di tangannya dan tersenyum. Kapan saya mengatakan bahwa Eduani Yorki adalah kartu as saya. Terlebih lagi. Menggunakan seorang pria bersenjata untuk berurusan dengan seorang raja tentara. Apakah kamu sakit? Jika kamu menginginkan pihak lain. Setidaknya kamu harus memanggil biksu iblis Tianzu. Penguasa negara pulau. Del yang kamu undang. Saya sangat meremehkan orang. Dan pekerjaan saya sangat tidak profesional. Saya tidak takut Fernando Weiner akan menamparkan Anda sampai mati sebentar lagi. Anda, dicemoh oleh Harvey York. Pria feminin itu sedikit terkejut. Dan kemudian dia mencibir. York yang bermarga. Jangan berpura-pura berada di sini. Dan jangan memaksanya. Bahkan jika orang-orangku tidak bisa menangani Eduani Yorki. Mereka masih bisa melakukannya dengan menundanya selama beberapa menit. Setelah kami membunuhmu. Kami secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Setelah mengatakan ini. Pria feminin itu tertawa. Pada saat ini. Marisol Yeager telah mengeluarkan ponselnya dan menjaga Harvey York dengan gugup. Kalian semua keluar dari sini. Jika Anda tidak keluar. Saya akan melapor ke petugas dan menangkap Anda semua. Meskipun dia tahu bahwa Harvey York sangat terampil. Marisol Yeager secara naluriah masih khawatir. Bab 4817. Petugas. Pria feminin itu memandang Marisol Yeager dari atas ke bawah. Dan kemudian mencibir, pelacur kecil yang hanya menggoda pria. Jika Anda tertarik. Laporkan ke petugas. Kamu bisa memanggil petugas. Dan aku akan memenggel kepalaku dan menggunakannya sebagai pispot. Jika aku tidak sepenuhnya siap. Aku akan mendapat masalah. Dikatakan bahwa peti itu besar dan tidak berotak. Dan memang benar. Wanita. Mereka semua sampah. Karena itu. Pria feminin itu mencibir hohoho. Wajah Marisol Yeager jelek. Tapi dia masih menggertakkan giginya dan menyalakan telepon. Kemudian dia menemukan bahwa tidak ada sinyal ponsel di sekitarnya. Jelas. Orang-orang ini telah memblokir sinyal di sekitar mereka sebelum mereka mulai. Ini jelas merupakan persiapan yang lengkap. Melihat ekspresi putus asa Marisol Yeager. Pria feminin itu mencibir. Lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Ayo. Kita sedang terburu-buru. Kirim mereka dalam perjalanan. Saat suara pria feminin itu jatuh. Hampir seratus pria perlahan menarik pedang panjang negara pulau di pinggang mereka. Mereka mendekat dalam langkah-langkah kecil. Dan setiap kali mereka mengambil langkah. Mereka akan mengumpulkan energi dan konsentrasi. Seolah-olah mereka siap untuk menebas Harvey York sampai mati setiap saat. Ada pun pria feminin. Ia menemukan kipas lipat baja dari suatu tempat. Dia menyipitkan mata ke depan. Dan sesekali membuka kipas. Dan bunga api beterbangan. Seluruh halaman menjadi sangat sunyi. Dan bahkan bunga yang ditanam dengan hati-hati oleh Marisol Yeager langsung layu dalam suasana yang membosankan ini. Napas ke segala arah tampaknya berkali-kali lebih dingin. Dan tidak ada suara. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jarumnya jatuh. Mata terjalin. Dan lapisan niat membunuh menyebar. Tampaknya hanya niat membunuh murni dapat membuat seseorang mati seribu kali. Sepuluh ribu kali. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini. Tetapi menatap Marisol Yeager dan berkata sambil tersenyum. Marisol. Apakah kamu masih ingat kitab perubahan? Yang kuberikan padamu. Rumus kata penjara. Marisol Yeager tidak mengerti mengapa Harvey York mengatakan ini saat ini. Tetapi dia mengangguk dan berkata. Tentu saja. Ingat bahwa orang-orang di penjara adalah tahanan. Dan kata-kata para tahanan adalah tentang terjebak. Dalam Kitab Perubahan. Salah satu cara yang digunakan oleh ahli Feng Shui dari rumus kata penjara untuk menyelamatkan hidupnya. Harvey York mengangguk ringan. Terus mengambil pena sendiri. Menulis kata-kata marah bergegas ke mahkota. Dan kemudian tersenyum sedikit. Sebelum saya selesai menulis lagu ini Men Jiang Hong. Jika Anda dapat menjebak limbah ini. Bahkan jika itu adalah si. Arti sebenarnya dari tiga poin dari kata-kata tahanan telah diperoleh. Ketika kata-kata itu jatuh. Harvey York tidak repot-repot memperhatikan pria feminin itu. Tetapi terus menulis. Hanya mata Marisol Yeager yang bersinar. Pada saat ini. Dia mengeluarkan kompas Feng Shui yang dia bawa dan meletakkannya di tangannya. Dan kemudian menyelipkan tangan kanannya. Dan kertas kuning dan cinabar muncul. Melihat adegan ini. Pria feminin itu mencibir dan berkata. Seperti yang diharapkan dari Tuan Feng Shui. Dia masih berpura-pura menjadi hantu saat ini. Tapi itu tidak masuk akal. Dalam menghadapi kekuatan absolut. Kekuatan aneh apapun adalah harimau kertas. Unggul. Mengikuti perintah pria feminin itu. Hampir seratus pria dari negara kepulauan itu mencabut pisau panjang mereka dari sarungnya dan meraung. Tamparan. Pada saat ini. Cinabar di tangan Marisol Yeager menekan kompas. Dan kemudian dia sedikit menyipitkan matanya. Dan berkata dengan ringan. Posisi dan. Posisi kun. Posisi shock. Buka. Saat suara itu jatuh. Kertas kuning di tangannya terbakar. Berubah menjadi asap hitam dan menyebar. Kuhu. Tanaman merambat di tanah tiba-tiba mengencang saat ini. Dan langsung melilit pergelangan kaki penduduk pulau itu. Beberapa penduduk pulau yang tidak bisa bereaksi dengan cepat jatuh ke tanah dan terjerat oleh tanaman merambat. Feng Shui mundur musuh. Yang sangat misterius. Bab 4818. Adegan ini membuat pria feminin itu sedikit mengernyit. Dan kemudian dia dengan tegas berkata. Itu hanya tipuan para penyihir. Jangan takut. Ayo. Jika kamu membunuh nama keluarga York. Mereka akan habis. Saat suaranya jatuh. Beberapa pria pulau mengertakan gigi dan melompat. Marisol Yeager sedikit mengernyit. Dan saat berikutnya dia menjentikan jarinya. Dan cinabar itu terbang menjauh. Ledakan. Bubuk fosfor putih langsung terbakar di udara. Dan penduduk pulau yang membantai hanya merasa merah di depan mata mereka. Dan saat berikutnya mereka dibutakan. Sebelum yang lain bisa bereaksi. Marisol Yeager sudah berada di hatinya. Dan dengan lambayan cinabar di tangannya. Dinding api muncul dari udara tipis. Apa? Lebih dari selusin penduduk pulau ditutupi oleh dinding api. Dan mereka semua berteriak dan berguling-guling di tanah untuk memadamkan api. Dalam waktu kurang dari setengah menit. Lapangan sudah berantakan. Ledakan. Melihat jimat kuning jatuh ke arah wajahnya. Wajah pria feminin itu berubah liar dalam sekejap. Dia langsung jatuh ke tanah dan berguling kembali. Pada saat ini. Dapat dikatakan bahwa dia malu seperti yang dia inginkan. Awalnya ada banyak pembunuh negara pulau. Tetapi hanya beberapa lusin orang yang tersisa dalam sekejap. Pria feminin itu bangkit dengan cemas. Menggertakkan giginya dan berkata. Bajingan. Kapan kamu menyiapkan taktik kejam ini? Kamu sama sekali tidak memperhatikan aturan sungai dan danau. Aturan sungai dan danau. Harvey York sedikit tersenyum. Kapan Anda perlu mengajarkan aturan sungai dan danau ketika berurusan dengan beberapa penduduk pulau? Terlebih lagi. Ini bukan pengaturan. Tetapi sesuatu yang harus ada di halaman fisikawan Feng Shui. Aku juga tidak berencana menjebakmu. Aku hanya tiba-tiba ingin menguji murid dan cucuku. Kamu telah menggunakan dirimu sebagai mata pelajaran ujian dan buku teks. Siapa yang bisa disalahkan? Setelah selesai berbicara. Harvey York tersenyum ringan pada Marisol Yegar. Dan berkata. Ya. Tidak terjebak oleh satu katapun dari penjara. Tetapi berdasarkan situasi di tempat kejadian. Sudah ada generasi ahli Feng Shui. Dengan kata lain. Di zaman kuno. Anda sudah bisa menjadi guru. Marisol Yegar dipuji oleh Harvey York. Dan dia segera memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Keterampilan Feng Shui Harvey York sangat kuat. Dia mengetahuinya dengan baik. Dan bisa mendapatkan pujian Harvey York menunjukkan bahwa keterampilan Feng Shui-nya telah memasuki aula. Saat ini. Wajah pria feminin itu jelek. Dan dia berbisik. York. Kamu tidak tahu malu. Jika kamu memiliki kemampuan. Kamu bisa bertarung dengan kami secara terbuka dan jujur. Pahlawan seperti apa yang kamu anggap sebagai pahlawan dengan menggunakan metode sembarangan ini. Harvey York tersenyum ringan dan berkata. Anda hampir seratus orang menyerang dan membunuh saya dengan niat membunuh. Dan. Sekarang Anda memiliki wajah untuk berbicara kepada saya tentang menjadi jujur dan heroik. Aku melihat ketidakberdayaan kalian penduduk pulau hari ini. Aku tidak bisa tidak bertanya. Apakah kalian penduduk pulau selalu begitu tak tahu malu. Selain itu. Saya tidak mengambil gambar apapun. Mengapa saya malu untuk mengatakannya. York. Karena kamu tidak mengikuti aturan sungai dan danau. Maka jangan salahkan kami karena tidak mengikuti aturan sungai dan danau. Pria feminin itu menyeringai. Awalnya saya ingin menggunakan pedang panjang negara pulau untuk mengirim Anda ke jalan untuk memberi tahu Anda kekuatan seni bela diri negara pulau. Karena kamu tidak tahu bagaimana menjadi manusia. Maafkan aku. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa kami benar-benar mampu. Aku ingin melihat. Bagaimana kamu masih berpura-pura menjadi hantu. Suara itu jatuh. Dan pria feminin itu mengeluarkan senjata berburu secara langsung. Menarik asuransi. Dan tampak sombong. Bab 4819. Penduduk pulau lainnya juga mengeluarkan senjata berburu satu per satu. Dan wajah mereka penuh dengan ekspresi suram. Jelas. Penduduk pulau ini tidak ingin menggunakan senjata api kecuali diperlukan. Tapi sekarang bajingan bermarga York itu ingin bunuh diri. Mereka tidak keberatan langsung meledakkan bajingan ini menjadi sampah. Pergi. Pria feminin itu terlalu malas untuk berbicara omong kosong sekarang. Tetapi melambaikan tangannya dan memberi perintah yang kuat. Betapa arogan dan sombongnya ekspresi itu. Ses. Pada saat ini. Ada embusan angin dari luar halaman. Dengan suara angin yang pecah. Satu hanya muncul di tenggorokan. Hati. Dan tempat lain dari penduduk pulau itu. Mereka semua merosot ke tanah dengan ekspresi kengganan. Beberapa penduduk pulau masih memiliki satu napas tersisa. Tetapi pada saat ini mereka hanya bisa berjuang tanpa daya. Semua hancur. Hanya butuh satu menit untuk datang ke Jifutang. Tetapi para pembunuh pulau yang dibawa oleh pria feminin semuanya hancur. Pada saat ini. Bahkan kelopak mata pria feminin itu berkedut liar. Dan dia tanpa sadar menoleh. Mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Saya melihat itu. Saya tidak tahu kapan. Puluhan sosok muncul di dinding taman Jifutang. Pemimpinnya adalah seorang wanita dingin dan arogan yang terlihat baru berusia 27 atau 18 tahun. Tidak hanya dia tinggi dan wajahnya halus. Tetapi yang paling penting. Ada penghinaan bagi orang-orang biasa di matanya. Seolah-olah dia adalah raja surga. Dia harus tak terkalahkan. Di sampingnya. Ada banyak pria dan wanita. Semuanya seperti dia. Mengenakan jubah seni bela diri. Dengan kata terima kasih tersulam di dada mereka. Mereka sangat kuat pada pandangan pertama. Semuanya adalah master. Harvey York sedikit mengernyit. Meskipun dia mengingatnya. Alexa Joyner mengirim Fernanda Joyner. Rekan yang dikultifasikan keluarga Joyner di desa Tianmen di Barat Daya. Kepadanya untuk memancing. Jelas. Yang ini Fernanda Joyner. Wajah pria feminin itu jelek. Dan dia berkata perlahan pada saat ini. Siapa kamu. Mengintervensi masalah ini. Apakah kamu tahu konsekuensinya. Pada saat ini. Fernanda Joyner memandang pria feminin dengan ekspresi dingin. Dan berkata dengan tatapan jijik. Di depan saya. Fernanda Joyner. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk melompat dan menjadi sombong. Harvey York. Aku dijamin hari ini. Siapapun yang berani menyentuhnya akan mendapat masalah denganku. Fernanda Joyner. Jika kamu tidak bisa bergaul denganku Fernanda Joyner. Kamu tidak bisa bergaul dengan Jin Ling. Keluarga penggabung. Dan kamu tidak bisa bergaul dengan desa Tianmen Barat Daya. Setelah mengatakan itu. Fernanda Joyner melambaikan tangannya dan melompat ke halaman yang megah dengan seorang pria. Kemudian. Dengan tangan di punggungnya. Dia melangkah maju. Saya tidak peduli siapa anda atau latar belakang apa yang anda miliki. Sekarang aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Kamu siap untuk berlutut sendiri. Atau biarkan aku memukulmu sampai berlutut. Fernanda Joyner. Apakah kamu Fernanda Joyner dari Jin Ling Joyner Family? Fernanda Joyner yang dikirim ke desa Tianmen Barat Daya. Pada saat ini. Ekspresi pria feminin itu sedikit berubah. Sebagai orang kepercayaan Fernando Weiner. Dia secara alami mengenal keluarga penggabung Jin Ling dan enam keluarga tersembunyi dengan sangat baik. Meskipun Fernanda Joyner adalah pekerja sampingan dari keluarga Joyner. Bakatnya dalam seni bela diri sangat mengagumkan. Dan ia dikirim ke desa Tianmen Barat Daya untuk berlatih di usia muda. Dan dia juga membawa sekelompok arogansi seni bela diri keluarga Joyner. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kartu truf keluarga Joyner. Tanpa diduga. Sekarang tangan ini benar-benar digunakan untuk melindungi nama keluarga York. Karena kamu tahu siapa aku. Maka kamu harus mengerti bahwa di depanku. Fernanda Joyner. Hanya ada satu cara bagimu untuk berlutut. Berjuang tidak ada gunanya. Fernanda Joyner yang arogan membawa tangannya di punggungnya. Bab 4820. Saat berbicara. Tatapan menghina Fernanda Joyner jatuh pada Harvey York dan Marisol Yegar. Meskipun Harvey York dan Marisol Yegar baru saja menggunakan cara kelas tiga untuk menangani banyak penduduk pulau. Tapi sebagai mata seorang master seperti Fernanda Joyner. Ini tidak bisa di atas meja sama sekali. Oke. Tuan yang sebenarnya menghancurkan musuh dengan kekuatan mutlak. Bagaimanapun. Konspirasi dan trik apapun adalah sampah di hadapan kekuatan sejati. Dari saat Harvey York memainkan metode licik ini. Dia sudah jatuh ke posisi yang lebih rendah. Karena itu. Bibir tipis Fernanda Joyner sedikit berkedut. Sehingga maknanya cukup jelas. Artinya. Jika Alexa Joyner tidak berbicara. Harvey York tidak akan memiliki kualifikasi untuk dilindungi olehnya. Melihat wajah Fernanda Joyner yang berbicara. Harvey York tidak terlalu peduli. Lagi pula. Alexa Joyner juga mengatakan bahwa ini adalah umpan. Umpan memiliki gaya seperti itu. Tetapi itu adalah hal yang baik. Pada saat yang sama. Harvey York membocorkan atap gudang dengan minat penuh. Dan ada aura pembunuh samar yang menyebar dari arah itu. Meski tersembunyi dengan baik. Tetap saja tidak bisa lepas dari persepsi Harvey York. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi terus mengambil kuasnya sendiri. Dan Marisol Yegar. Yang merasa tersinggung. Ragu untuk menggiling tinta untuk Harvey York. Adegan ini membuat wajah pria feminin itu semakin jelek. Dan dia merasakan semacam keadaan dan pengabayan. Pada saat ini. Dia perlahan membuka senjata medis pemburu di tangannya. Dan mendengus dingin. Fernanda Jonir. Kamu sangat kuat. Aku akui. Tapi lupa kamu sepatah katapun. Lebih dari tujuh langkah. Senjata api cepat. Dalam tujuh langkah. Senjata api cepat dan akurat. Bunuh kamu. Aku akan. Tamparan. Sebelum pria feminin itu selesai berbicara. Dia melihat Fernanda Jonir bergerak dan muncul tepat di depannya. Lalu sebuah siku menghantam jantung pria feminin itu. Senjata api di tangan pria feminin itu langsung terlepas. Dan seluruh orang itu terbang keluar seperti anjing mati. Dan kemudian menabrak meja kopi marmer di halaman. Dalam sekejap. Meja kopi pecah. Pria kewanitaan itu memiliki beberapa tulang rusuk yang patah. Dan seluruh tubuhnya berkedut dan menderita sakit. Harvey York mengangkat kepalanya dan meliriknya. Dan berkata dengan ringan. Saya akan membuat orang itu kehilangan uang sebentar lagi. Meja kopi marmerku sangat mahal. Ya. Mari Sol Yegar mengangguk sedikit. Fernanda Jonir melirik Harvey York setelah mendengar kata-kata itu. Dan hanya bisa mengatakan bahwa Udik adalah Udik. Saya tidak tahu mengapa Nona Joiner membiarkan dirinya melindungi Udik seperti itu. Baru saja masuk ke mata uang. Meskipun dia terlihat menghina. Fernanda Jonir memikirkan tanggung jawabnya. Jadi dia melangkah maju dan menginjak hati pria feminin itu. Dan berkata dengan dingin. Oke. Selama kamu memiliki keterampilan ini. Itu hampir cukup. Sementara aku dalam suasana hati yang baik sekarang dan tidak membunuhmu. Cepatlah dan ayak. Kalau tidak. Kamu tidak akan punya kesempatan untuk menyetel untuk sementara waktu. Kamu sampah. Dan Fernando Wainer juga sampah. Biarkan sia-sia seperti kamu keluar untuk melakukan bisnis. Kamu benar-benar sekelompok ember beras. Karena itu. Fernanda Jonir melirik Harvey York dengan sengaja. Rupanya di matanya. Harvey York juga sia-sia. Dan dia tidak memenuhi syarat dia untuk melindungi Nona Joiner. Dia memandang Harvey York dengan arogansi yang tak terkatakan di matanya. Seperti katak yang melihat ke tanah oleh seekor naga. Jangan dilakukan dengan sengaja. Tapi itu sudah menghina sampai ekstrim. Di hati Fernanda Jonir. Apa itu Harvey York? Apa itu Edward New Yorkie selain Harvey York? Jika dia kembali beberapa hari sebelumnya. Pertarungan cincin akan berlangsung selama 10. Apakah giliran Anda untuk mendapatkan pakaian Harvey York? Jelas. Mata Fernanda Jonir. Harvey York dan Edward New Yorkie mencuri perhatiannya. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.